Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kelas E untuk Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan perekonomian Jawa Tengah berdasarkan sektor yang mempengaruhinya dalam website yang kami buat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita lihat artikel pertama yang berjudul Peningkatan PDRB berdampak positif terhadap IPM di Jawa Tengah. Di sini terlihat bahwa di data sebelah kiri yaitu IPM terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan atau berdampak positif. Di samping itu, tingkat kemiskinan di data sebelah kanan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan kenaikan IPM di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kualitas manusia di Jawa Tengah terus membaik. Baik dari segi kualitas pendidikan, kesehatan maupun dari daya beli masyarakatnya. Pembangunan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembangunan pada sektor yang lainnya. Pada artikel kedua ini, kami membahas mengenai perkembangan ekspor-impor Jawa Tengah di masa pandemi. Ekspor dan impor Provinsi Jawa Tengah sama-sama mengalami penurunan. Untuk ekspor sendiri turun sebesar Rp 689,05 USD, sedangkan untuk impor turun sebesar Rp 671,61 USD. Dalam 10 bulan terakhir ini, nilai impor mendominasi dibandingkan dengan ekspor. Neraca perdagangan total Jawa Tengah masih dapat mencatatkan surplus selama 4 bulan berturut-turut di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut dapat menjadi sinyal positif bahwa masih ada rasa optimisme dan harapan dari para pelaku usaha. Walaupun terjadi surplus, namun surplus yang terjadi bukan dikarenakan oleh jumlah ekspor yang meningkat, tetapi karena penurunan nilai impor yang lebih rendah dibandingkan dengan penurunan nilai ekspor. Lanjut pada artikel ketiga dengan judul Persentase Keluhan Kesehatan dan Rumah Tangga di Jawa Tengah. Dilihat dari data bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah keluhan masyarakat Jawa Tengah tentang kesehatan terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2017. Dan kemudian grafiknya mengalami kenaikan di tahun 2017 sampai 2019. Bisa dikatakan cukup luatif. Kemudian jika dilihat untuk data sanitasi minimal dan maksimal cenderung di atas 50 persen, di mana untuk persentase paling kecil terjadi pada tahun 2015 dan paling tinggi sebesar 75,68 persen pada tahun 2019. Keluhan kesehatan paling rendah pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 49,28 persen, di mana terjadi pada tahun 2017 dan persentase paling tinggi sebesar 57,66 persen terjadi pada tahun 2015. Di artikel keempat ini akan membahas mengenai meningkatnya wisatawan ke Jawa Tengah dilihat dari tingginya akomodasi. Rata-rata wisatawan Jawa Tengah 5 tahun terakhir yaitu sebesar 43,679,772 wisatawan. Kemudian kedatangan wisatawan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2018, di mana jumlah wisatawan meningkat sebesar 9,63 persen. Yang memiliki persentase terbesar jumlah wisatawan 5 tahun terakhir yang menggunakan fasilitas hotel berbintang maupun non-berbintang ada pada tahun 2019 dengan persentase 24,6 persen untuk hotel berbintang sedangkan untuk hotel non-berbintang sebesar 21,9 persen. Selisihnya cukup tipis yaitu 0,3 persen. Artikel terakhir di website ini membahas mengenai ekspor pangan dikala produksi yang menurun. Dalam nilai produksi pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah terlihat mengalami penurunan hingga titik terendah di tahun 2017 yang hanya dapat memproduksi 1.275,51 ton dari 1.838,48 ton di 2014. Pada waktu itu, salah satu faktor penyebabnya adalah akibat dari terjadinya kemarau panjang di sebagian besar belayah Jawa sehingga terjadi kekeringan khususnya untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Akibatnya pada waktu itu, sentra pangan Indonesia tidak luput dari ancaman Pacekli. Selama lima tahun terakhir, ekspor pangan Jawa Tengah mengalami penurunan ditandai dengan hasil rata-rata yang minus, yaitu sebesar minus 0,58. Sumber data yang kami gunakan dalam melakukan analisis perekonomian yaitu dari data PPS dan website resmi Provinsi Jawa Tengah. Cukup sekian presentasi kali ini karena terbatasnya waktu, saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.